Halo sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel jubabonek channel yang menformasikan berita terkait tentang persebaya nah jangan lupa untuk like comment dan subscribe karena setiap hari saya usahakan untuk upload berita terkait tentang persebaya nah untuk berita hari ini datang dari yang melibatkan persebaya dengan PSSI terkait ini sebenarnya persebaya cuma memberikan masukan yang terbaik kedepannya agar liga ini tetap kondusif untuk kedepannya dan beritanya terkait ini seperti ini persebaya mempertanyakan perbedaan hasil tes PCR antara PT LIB dan tes mandiri perbedaan itu membuat para pemain kunci tidak bisa bermain karena dinyatakan positif oleh PT LIB sementara hasil tes mandiri persebaya menyebutkan Taisei Marukawa, Bruno Moreira, Ricky Kambuaya, Alwi Selamet negatif oleh karena itu persebaya mengusulkan 4 poin kepada LIB terkait tes PCR usulan persebaya terkait ini kepada PT LIB seperti ini yang pertama meminta LIB untuk melakukan evaluasi proses tes PCR yang kedua klub diberi kebebasan atau pilihan melakukan tes PCR mandiri yang hasilnya sah dan diakui sebagai dasar menentukan pemain yang bisa bermain dan ofisial yang bisa masuk ke area stadion pertandingan yang ketiga LIB menunjuk rumah sakit atau laboratorium yang kredibel sebagai rujukan dilakukan tes PCR mandiri dan ya keempat LIB juga menentukan batas waktu hasil tes mandiri bisa digunakan untuk menentukan pemain yang bisa tampil misal 1 jam atau 2 jam sebelum kick off jadi disini jelas ya keinginan persebaya juga melanggar lah aturannya PT LIB tapi ini adalah 50-50 ampereh api ampereh bagus untuk kedepannya jadi ini tidak ada rasa curiga cuma pengennya transparansi daripada ada banyak masalah ya terkait jenis benar-benar bagus lah apa yang dikerjakan PT LIB tapi disini cuma persebaya memberi usulan dan usulan itu tak pikir sangat bagus lah sangat bagus bagi perkembangan selama kondisinya tidak kondusif seperti ini tak pikir ini genek masalah harusnya diterima tapi ya itu tunggu wailah setelah persebaya memberi masukan seperti ini apa respon PSSI terkait ini semua apapun yang terbaik buat PSSI yang terbaik buat persebaya untuk kedepannya tambah mantep wai semoga ini menjadi masukan yang berguna lah kanggo-kanggo Liga Indonesia salam satunya liwani sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh